Halo semuanya, di video kali ini, cara kita untuk mengubah navigasi pada HP Samsung. Jadi bisa teman-teman lihat, disini saya masih menggunakan navigasi tombol seperti ini ya teman-teman ya. Disini kita bisa mengubahnya menjadi navigasi gestur pada HP Samsung yang kita gunakan. Oke, jadi caranya teman-teman buka di pengaturan. Teman-teman cari tampilan. Kemudian disini teman-teman cari bilah navigasi. Sekarang kita akan coba gunakan navigasi gestur. Nah, disini kita bisa tekan opsi lainnya. Disini sensitif gestur. Disini kita naikkan ya teman-teman ya. Oh, kecil. Oke, kita coba yang paling kecil ya biar lebih gampang. Nah, sekarang kita sudah berhasil menggunakan navigasi gestur. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau buat teman-teman yang sering menggunakan gestur. Ini memang enak karena tidak ada nampak tombol teman-teman ya. Tuh. Kayak gini. Tuh. Jadi, kalau teman-teman yang tidak suka menggunakan gestur. Teman-teman bisa kembalikan lagi. Nah, caranya sama. Tekan bilah navigasi. Kita pilih saja yang tombol. Tuh. Nah, kalau disini kan sudah tombol. Tuh. Kayak gini. Jadi, silakan teman-teman pilih saja mau yang mana. Apakah tombol ataupun gestur ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.